Intro Jumpa lagi dengan kami, dari LKP Media, Kertosono. Kali ini, kita akan membahas penggunaan Smart Apps Creator untuk pembuatan media belajar interaktif. Smart Apps Creator atau SAC ini, sangat mudah penggunaannya, semudah menggunakan PowerPoint. Sangatlah berguna bagi pendidik ataupun instruktur kursus yang kurang memahami bahasa program. Jadi, membuat aplikasi berbasis Android, saat ini bukan hal sulit lagi bagi setiap orang. LKP Media memberikan tutorial lengkap penggunaan SAC untuk pembuatan media belajar interaktif. Nah, sekarang kita lihat contoh media belajar yang akan kita buat dalam tutorial ini. Mengasah kreativitas sang juara Nah, adik-adik, pilih tema di samping ini untuk belajar dan bermain. 4. Sehat dan 5. Sempurna Adalah makanan bergizi, yang dianjurkan untuk kita. Coba kalian ingat urutannya. 1. Nasi 2. Lauk 3. Sayur 4. Buah 5. Susu Sekarang, tariklah gambar makanan ke nomor kotak sesuai urutan tadi. Hebat! Kamu pintar 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 Selamat! Kamu berhasil Untuk kebersihan Mengasah kreativitas sang juara Mengasah kreativitas sang juara Nah, adik-adik, pilih tema di samping ini untuk belajar dan bermain. Nah, sekarang kita mengenal buah dan pohonnya. Nah, sekarang kita mengenal buah dan pohonnya. Pilih gambar buah dan tarik garis untuk menghubungkan buah dan pohon yang benar. Selamat bermain Oh, salah Hebat! Kamu pintar Hebat! Kamu pintar Hebat! Kamu pintar Hebat! Kamu pintar Selamat! Kamu berhasil Mengasah kreativitas sang juara Nah, adik-adik, pilih tema di samping ini untuk belajar dan bermain. Nah, sekarang kita mengenal suara binatang. Coba tebak suara binatang apakah yang kamu dengar. Lalu, pilih gambar binatang yang cocok. Selamat bermain Sapi Hebat! Kamu pintar Anjing Hebat! Kamu pintar Oh, salah Monyak Hebat! Kamu pintar Kuda Hebat! Kamu pintar Gajah Hebat! Kamu pintar Kucing Selamat! Kamu berhasil mengenali semua suara Sukses selalu Sampai ketemu lagi Metamorfosa Metamorfosa sempurna Pada kupu-kupu Metamorfosa sempurna Metamorfosa sempurna pada kupu-kupu Metamorfosa Adalah suatu proses Tujuan dari pembelajaran ini adalah Perkembangan biologi pada hewan Perkembangan biologi pada hewan Yang melibatkan Perubahan penampilan fisik Dan atau struktur Setelah kelahiran atau penyetasan Proses Metamorfosa Metamorfosa Kupu-kupu Dimulai dari Telur Dalam waktu 3 Sampai 5 hari Telur Menetas menjadi Larva Atau ulat Larva Atau ulat Mengalami pergantian kulit Hingga 4 kali dalam hidupnya Saat ulat Mencapai ukuran tubuh maksimal Ia berhenti makan Dan mencari tempat Untuk berlindung Ulat Akan melekatkan dirinya Pada ranting Atau daun Menggunakan Anyaman benang Ulat Berubah Menjadi kepompong Atau pupa Kepompong Selama 7 Hingga 20 hari Berproses Menjadi kupu-kupu Kupu-kupu Termasuk hewan Yang mencari makan Pada siang hari Dan istirahat Di dedaunan Pada malam hari Kupu-kupu Mengkonsumsi Dektar Pada tumbuhan Menggunakan Probosisnya Metamorfosa sempurna Pada kupu-kupu Metamorfosa sempurna Metamorfosa sempurna Pada kupu-kupu Nah Sekarang Kita belajar Sambil bermain Yaitu Mengurutkan Proses Metamorfosa Kupu-kupu Tariklah Gambar Keurutan Kotak Proses Yang tersedia Secara benar Selamat Bermain Hebat Kamu pintar Metamorfosa sempurna Metamorfosa sempurna Pada kupu-kupu Nah, sekarang kita belajar sambil bermain Yaitu mengurutkan proses metamorfosa kupu-kupu Tariklah Gambar Keurutan Kotak proses yang tersedia secara benar Selamat Bermain Hebat Kamu pintar Hebat Kamu pintar Hebat Kamu pintar Hebat Kamu pintar Selamat Kamu berhasil sich Enggapan Hebat Ass Wa As St blood